Halo semua, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan merayakan 50 tahun pengabdian dari F-16 Fighting Falcon, jet tempur ringan multiperan yang telah menjadi andalan banyak angkatan udara di seluruh dunia. Mari kita bahas sejarah, perkembangan, dan peran penting F-16 dalam dunia penerbangan militer. F-16 Fighting Falcon pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 oleh General Dynamics, sekarang bagian dari Lockheed Martin. Jet tempur ini dirancang sebagai pesawat tempur ringan dengan kemampuan multiperan, yang berarti dapat digunakan untuk berbagai misi seperti serangan udara ke udara, serangan darat, dan pengintaian. Salah satu fitur unik F-16 adalah desainnya yang mengutamakan manuverabilitas dan stabilitas pada kecepatan tinggi. Beberapa keunggulan utama F-16 antara lain. Desain sayap delta, memungkinkan manuver yang sangat lincah. Kokpit canggih, dilengkapi dengan head-up display, HUD, dan sistem kontrol fly-by-wire. Multiperan, mampu membawa berbagai jenis senjata dan peralatan tambahan. Selama 50 tahun pengabdiannya, F-16 telah mengalami berbagai pengembangan dan peningkatan. Beberapa varian utama F-16 antara lain. F-16 A-B, varian awal dengan kemampuan dasar tempur udara ke udara. F-16 C-D, varian dengan peningkatan avionik dan kemampuan tempur udara ke darat. F-16 E-F, blok 60 sedih varian paling canggih dengan radar AESA dan sistem avionik modern. F-16 telah berpartisipasi dalam banyak operasi militer di seluruh dunia. Mulai dari operasi Desert Storm hingga misi-misi NATO, F-16 telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai situasi tempur. Kecepatan, manuverabilitas, dan keandalan membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak angkatan udara. Di Indonesia, F-16 juga menjadi tulang punggung kekuatan udara TNI AU. Sejak pengadaannya, F-16 telah membantu menjaga kedaulatan udara Indonesia dan berperan dalam berbagai operasi pengamanan dan latihan militer. Meskipun sudah berusia 50 tahun, F-16 terus diperbarui dan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan modern. Program upgrade seperti F-16V, PPR, dengan radar AESA dan sistem avionik terbaru memastikan bahwa F-16 tetap relevan di masa depan. Itulah tadi perjalanan 50 tahun F-16 Fighting Falcon, jet tempur ringan multiperan yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia penerbangan militer. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Jika kalian memiliki pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.